8 Juli 2023 tepat satu tahun peristiwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadif Propampori ini awalnya dinarasikan sebagai aksi baku tembak antara Brigadir Yosua dengan Barada Richard Eliezer. Berikut perjalanan kasus pembunuhan Brigadir Yosua hingga Fonis Mati Ferdisamo. Pembunuhan Brigadir Yosua Pembunuhan Brigadir Yosua semoga keluarga diberikan kekuatan namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Pembunuhan Brigadir Yosua Pembunuhan Brigadir Yosua Tim Sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi Tim Sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain.